Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Peredaran narkoba jalur pengiriman makin marah ditemukan aparat penegak hukum di Bengkulu. Diketahui narkoba tersebut dipasok dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Kasus penyalahgunan narkotika di wilayah Provinsi Bengkulu masih saja terus terjadi. Meski aparat penegak hukum dan BNN terus menggencarkan upaya pencegahan dan tindakan pemberantasan, para pelaku tampaknya punya beragam modus sehingga masih bisa lolos. Salah satunya modus pelaku yang diungkap Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Bengkulu adalah menggunakan jasa ekspedisi. Kabit Pemberantasan BNN Provinsi Bengkulu, Kombespol Mohamad Suhanda, mengatakan, dari beberapa kali penangkapan, pihaknya mengetahui narkoba di Bengkulu berasal dari luar, umumnya dipasok dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Beberapa kita kali penangkapan barang tersebut memang dari luar, ada dari luar, ada dari Aceh, ada dari Sumatera Utara, ada juga dari Sumatera Selatan. Selama periode Januari sampai September 2024, BNN Provinsi Bengkulu sudah menangani 9 berkas perkara narkoba dengan 10 orang tersangka. Abdi Wijaya Pranata, TVRI Bengkulu, melaporkan.